Hai hai hai, Assalamualaikum, kembali berjumpa bersama dengan JJ di TV Jurnal, channel opini politik yang akan menghangatkan suhu politik di tanah air dengan sajian jauh lebih segar dan pastinya bukan hoax. Ayo bantu JJ untuk buat channel ini semakin besar, gampang sekali caranya, tinggal klik tombol subscribe, like, klik juga komen, jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Terkait seruan perang Erick Thohir, Kubu Prabowo harus belajar dari tewasnya pengikut Habib Bahar, ditulis oleh Ca Anton di SeaWorld.com. Tiba-tiba saya teringat dua buah video yang berisi perkelahian dua orang anak, dua video tersebut, dua kejadian yang berbeda namun intinya sama, mungkin para pembaca pun ada yang pernah melihat video tersebut, karena itu pernah viral. Video yang pertama saya melihat perkelahian dua orang anak yang direkam dan ditonton oleh temannya, yang satu berbadan gemuk dan lawannya berbadan kurus. Kalau yang saya lihat si gemuk sebenarnya gak mau berkelahi, dia dipepet, didorong diam saja dan berusaha pergi. Namun selalu diikuti dan dicegah sama si kurus sambil memukul si gendut. Pada suatu puncak akhirnya si gendut ngamuk dan dibantinglah si kurus. Dan akhirnya teman-teman si kurus datang menolong dan melerai. Dan si kurus pun kesakitan, susah bergerak, lalu si gendut pun bisa pergi tanpa dihalangi. Untuk video yang kedua pun ceritanya kurang lebih sama, namun anak tersebut bedanya sama. Yang satu ditantang terus, didorong, sambil dihina, namun ia tetap berusaha untuk tidak mau melawan. Namun pada akhirnya karena tidak tahan, akhirnya dilawan dan si penantang pun terkapar karena ditendang. Selain teringat dua video tersebut di mana orang berusaha menghindar dan gak mau berantem, meskipun dibully, didorong-dorong, bukan karena takut atau lemah, tapi memang tidak mau ribut dan berusaha sabar. Saya jadi teringat kejadian pengikut Habibahar yang menantang pendukung Jokowi, melecehkan hingga mengancam ingin membunuh bila bertemu. Awalnya pengikut Habibahar bernama Subay di-upload foto Habibahar yang membawa pedang sambil memberi caption, siapa pendukung Jokowi yang ingin merasakan pedang ini. Setelah itu ada orang bernama Andika menanggapinya dengan menuliskan, saya pengen merasakan tajamnya pedang Habibahar tersebut. Setelah itu ternyata temannya Subay di mendatangi Andika di rumahnya, namun saat itu Andika mengatakan Facebook yang komentar memang Facebook dia, tapi yang menuliskan bukan dia, HP-nya hilang dan belum lock out. Namun setelah itu Subay di justru upload video kejadian ketika Andika didatangi temannya dengan memberi caption hinaan dan ancaman ingin membunuh. Ini dia orang yang mau melawan Habibahar, ketakutan sampai kencing di celana saat didatangi FPI. Saya tahu siapa kamu Idris nama Facebook Andika, dan kapan saja saya ketemu kamu akan saya bunuh kamu. Cuma jadi ASM, kamu itu jangan sok jago. Demikian tertulis di keterangan video tersebut. Video tersebut diunggah oleh Subay di melalui akun Facebook miliknya, yang bernama Ahmad Al-Fatih. Padahal yang saya tangkap, Andika kemungkinan berusaha menghindari konflik. Namun karena merasa terancam, akhirnya Andika pun mencari Subay di untuk minta klarifikasi. Namun akhirnya mereka bertemu justru berduel. Subay di yang mengancam ingin membunuh Andika, akhirnya harus mati diterjang peluru dari pistol rakitan milik Andika. Saya rasa ketiga kejadian tersebut memiliki inti cerita yang sama. Orang itu memiliki kesabaran dan berusaha menghindari konflik bukan berarti orang tersebut takut dan lemah. Atau orang yang ditekan dan dianggap lemah justru akan menimbulkan keberanian dan kekuatan yang luar biasa. Dari cerita di atas, saya jadi ingat ketua tim kampanye nasional TKN Jokowi Dodo Ma'ruf Amin, Erik Thohir, kepada jajarannya. Kini ia terpaksa meminta tim ses Jokowi Ma'ruf bersikap ofensif. Kata Erik Thohir kepada para wartawan di Hotel Akasya Salimba, Jakarta Pusat pada Kamis 13 Desember. Karena kemarin itu kita selalu diserang, bahkan ada kampanye PKS Gala. Ya mau tidak mau, kita lebih ofensif sekarang. Sama juga sekarang isu EKTP, wah selalu dipojokin kita lagi. Loh yang namanya isu EKTP kan sudah kita jelaskan, itu ada perannya biarkan pihak kepolisian. Pihak ini, yang ini kan nggak ada hubungannya dengan TKN, kata Erik Thohir. Pernyataan dari Thohir tersebut seperti mengombandokan untuk berperang dan menyerang. Kubu Jokowi yang selama ini diam, meskipun difitnah, dihina plonga-plongo, dituduh PKI, dihina antek asing dan aseng, difitnah rezim anti-islam, dituduh kriminalisasi ulama dan sebagainya, Jokowi dan kubunya hanya diam meskipun punya kekuatan. Demokrasi kita dibuat nggak bermutu oleh hoax dan fitnah. Demokrasi menjadi busuk karena isu sara yang berpotensi merusak persatuan. Saya rasa memang kita harus menghajar, sudah cukup kesabaran kita. Kalau bisa dibina Alhamdulillah, kalau nggak bisa daripada merusak tatanan kehidupan, ya mungkin bisa dibinasakan saja. Udah ah itu aja. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar, like dan juga subscribe. Informasi lebih lengkap silahkan dilihat di seaworld.com. Ijiah pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!